Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama belajar, bersama pangkensi, bersama kita semua tentang teknologi yang luar biasa di abad 21 yaitu Forsas, yang mana Forsas membuat versi ketiga yaitu Forsas BUSD. Di sini para member biasanya ada yang berpengalaman dari multi-level sebelumnya, ada juga yang baru pertama kali, jadi kita tidak bisa tahu kemampuan masing-masing, namun tolong untuk kosongkan pikiran kita dalam arti adalah terima informasi ini baik dulu, jangan dibantah dulu dan nanti kita pelajari karena ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru adalah sesuatu yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, sehingga kita perlu menyimak lebih baik, dan kalau ada pertanyaan nanti di akhir sesi silakan ditanyakan. Pada kesempatan ini, kita sambut pangkensi sebagai top leader power team yang selalu tidak henti-hentinya memberikan kita material luar biasa, materi tentang power team, materi tentang Forsas, oleh karena itu tanpa memerlambat waktu, slide dan waktunya kami persilakan. Dan untuk para host untuk bisa membantu jalannya meeting ini. Terima kasih. Saya persilakan Pak Kenzi. Terima kasih Bang Haris dan telah memprepare Zoom dengan komitmen tinggi untuk mempertahankan konsisten kita di dalam penyampaian materi di Forsas Academy Power Team. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk yang sudah bergabung dan saya pastikan kembali untuk yang sudah bergabung adalah tim yang sudah join. Untuk yang pre, yang belum join, materi utama atau pemberitahuan utama tentang informasi ini ada di setiap malam Senin. Untuk saat ini kita lebih fokus ke pengembangan akademi yang mana kita akan selalu memberikan materi untuk membantu teman-teman di lapangan menghandle. Menghandle dalam arti memfilter, menjawab ketika ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Karena pada intinya bisnis pemasaran itu sama, karena orang menganggap bahwa bisnis pemasaran itu adalah menggunakan sistem, dan terkadang itu mereka menganggap sistemnya itu sama, dan teknologinya itu sama. Tapi di sisi lain kita harus membuka ini semua, yang mana tujuannya untuk memberi pemahaman bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah benar-benar baru. Seperti itu. Jadi saya pastikan, teman-teman, walaupun 10 tahun, 15 tahun di dalam bisnis pemasaran, pastinya belum ada sistem dan teknologi seperti ini yang dijalankan di dalam pemasaran network. Jadi saya akan jelaskan berdasarkan slide. Di sini saya akan masuk ke slide. Oke, jadi kita masuk ke slide Akademi. Selamat datang di Proses Akademi Power Team. Tema malam ini kita akan membahas tentang pengenalan sistem data arus dana bisnis pemasaran. Jadi ini mungkin pembahasannya secara keseluruhan, dan kita akan melihat poin mana yang menariknya nanti dari Proses setelah kita menjelaskan secara detail penjelasan malam ini. Oke, mengenal sistem network perbedaan dengan sistem Proses. Nah jadi teman-teman, selama ini mungkin pernah mengenal binari sistem. Ini adalah konsep bisnis yang dari dulu dikembangkan. Ini adalah pola binari atau bina kiri atau bina kanan. Dia mempunyai sistem yang sifatnya masing-masing dua orang. Dan ini berlaku kedalaman. Nah dengan konsep seperti ini, pastinya kita bisa melihat suatu konsep piramid nantinya, ketika ini terus berjalan ke bawah, sekian ribu level, dan artinya semakin besar juga beban atau jaringan yang membengkak di bawah. Nah di sini juga kita bisa melihat sistem binari ini, itu biasanya lebih menguntungkan orang-orang atas. Jadi salah satu contohnya misalnya kita membuka development tentang bisnis pemasaran menggunakan sistem ini, pastinya ada minimal, itu ada tujuh titik posisi, yang mana tujuh titik posisi di atas itu adalah perusahaan yang punya, kemudian di bawahnya lagi itu ada tujuh titik posisi lagi untuk tim pondernya, kemudian di bawahnya lagi mungkin ada sekitar tiga titik posisi lagi untuk tim ring satunya, seperti itu. Nah jadi itu salah satu contoh proyek pengembangan di dalam binari sistem yang saya tahu, karena saya sering melakukan development juga bersama owner-owner yang ada di Indonesia sebelumnya, sebelum diproses. Nah jadi ketika kita membuat proyek, kita memastikan bahwa kita memberi atau mendapatkan posisi dulu. ya artinya apa yang kita dapatkan nanti ya pastinya kita akan mendapatkan bonus, bonus dari pasangan dan matching, ya itu adalah presentasi. Nah di dalam bisnis binari sistem ini biasanya presentasi itu adalah bonus sponsor, misalnya 10 atau 20 persen, kemudian ada namanya bonus pasangan, ya jadi ketika terjadi keseimbangan itu akan ada presentasi biasanya 5 atau 10 persen, kemudian ada bonus matching, bonus matching itu bonus kedalaman, mendapatkan bonus pasangan, kemudian dari hasil bonus pasangan itu nanti mengeluarkan presentasi lagi. Nah jadi semakin besar, semakin besar ke bawah, artinya bebannya semakin besar juga, karena akan membayar banyak bonus. Nah kemudian secara keuntungan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah development-nya, karena dia mempunyai tujuh titik posisi di atas, dan di bawahnya juga ada para ponder dengan tujuh titik posisi di bawahnya. Nah jadi kenapa saya bisa jelaskan seperti ini? Karena saya memang sudah pernah melakukan, dan kita pastikan tidak mungkin di dalam development binari sistem, mereka tidak mempunyai posisi hanya mengandalkan produk atau perusahaannya, itu sangat tidak memungkinkan sekali, karena itu adalah kenyataannya. Oke, kita masuk ke sistem yang satunya lagi, ini sangat familiar. Dua sistem ini adalah dua sistem yang sangat diandalkan di dalam pemasaran, bisnis pemasaran. Nah ini adalah matahari sistem, matahari sistem ini tetap mempunyai titik fokus atau titik keuntungan yang mana terpusat di perusahaan tertentu atau individu tertentu. Kemudian sistemnya itu menyebar, artinya kita bisa mensponsori dengan sistem seperti ini sebanyak mungkin, dan dia akan berbentuk seperti matahari, melingkar semakin banyak, semakin banyak, dan di bawahnya juga melakukan hal yang sama, sehingga dia akan membentuk atau membuat bubble di dalam sistem. Bonus yang diterapkan adalah bonus sponsor yang ada di sistem matahari ini. Kemudian bonus matching atau kendalaman, level-level seperti itu. Nah jadi sistem matahari ini juga pengembangan proyeknya biasanya dilakukan di bisnis BO, online. Kalau ini lebih banyak ke produk ya, ke produk atau sejenis multi-level. Kalau ini lebih banyak ke BO. Nah jadi konsep yang dijalankan tetap mereka, biasanya si development mempunyai titik pusat, kemudian diiringi dengan tim pondernya, kemudian diiringi juga tim ring satunya, nah kemudian baru kita mitra-mitra yang ada di bawahnya. Sehingga mereka akan mendapatkan bonus dari matching biasanya yang mereka dapatkan. Nah jadi ini adalah salah satu sistem yang cukup diandalkan selain dari binari sistem. Pada umumnya itu paling banyak digunakan adalah binari sistem. Nah kemudian ada juga namanya trinari sistem, artinya dia mempunyai tiga kaki, yang mana sistem seperti ini itu konsep pengembangannya sama. Itu biasanya ketika development melakukan pengembangan, itu akan mendapatkan posisi-posisi atas dengan timnya. Kemudian nantinya di sini juga ada namanya bonus pasangan juga, bonus matching, bonus sponsor itu presentasi. Nah di dalam konsep-konsep ini, dan kita lihat satu lagi ada namanya bot system. Bot system ini sangat jarang kita temuin. Di beberapa proyek saja diterapkan, ini biasanya diterapkan di proyeknya penjualan atau semacam multi-level. Nah jadi bot system ini, kita wajib mengisi titik ini sebanyak sekitar 9 atau 8. Setelah ini penuh, kita akan masuk ke bot yang kedua. Nah bot kedua juga nanti setelah bot kedua terisi, otomatis yang dari sini berhasil, kemudian dia akan mengisi bot yang di bawahnya, dan bentuknya adalah binari sistem juga, tapi setiap titiknya itu mempunyai kelompok-kelompok, seperti itu. Nah pengaturan bonusnya adalah bonus sponsor, kemudian bonus naik level, seperti itu, kemudian bonus keseimbangan. Nah di dua, di sistem ini, di sistem ini itu sangat familiar ya, bagi teman-teman yang memang selama ini menjalankan bisnis pemasaran. Jadi di sistem-sistem seperti ini, kita tidak asing lagi, tapi tidak banyak juga yang terkadang teman-teman hanya melakukan bisnis, tapi sistemnya nggak paham. Ada juga, makanya kita sampaikan di sini, sistemnya itu seperti ini, artinya di dalam bisnis network pemasaran itu, ada sistemnya, yang mana sudah diatur dengan program. Nah, yang tidak menariknya di sini, sistem seperti ini, itu adalah dia masih mempunyai konsep yang sifatnya withdraw. Artinya ketika teman-teman menjalankan bisnis ini, mendapatkan bonus sponsor, bonus sponsor itu ditampung dulu dalam bentuk poin, di wallet virtual, sehingga ketika teman-teman ingin menjadikan rupiah, pastinya akan melakukan proses withdraw namanya. Nah, setelah proses withdraw dilakukan, itu konfirmasi dari tim adminnya, atau yang mengendalikan sistem, nanti bonusnya akan ditransfer. Seperti itu konsepnya. Nah, jadi jarang-jarang yang menggunakan konsep sistem ini tidak dikontrol, artinya tidak terpusat atau desentralisasi, jarang dibuat, belum pernah ada. Nah, jadi kenapa sistem ini dibuat? Karena memang tujuan awalnya itu adalah untuk pemasaran suatu produk, tapi seiring berjalan, dikembangkanlah banyak produk seperti investasi, ataupun skema piramid, ataupun ponzi, seperti itu. Nah, jadi skema piramid, kenapa dibilang skema piramid? Nah, karena ketika sistem ini dijalankan, dia akan membentuk persegi tiga, yang mana kecil di atas, artinya itu piramid. Seperti itu. Nah, jadi kenapa dia dibilang ponzi? Karena hasil dari sini, itu biasanya BO, hasil dari deposit kita itu, itu akan mengeluarkan presentasi harian. Presentasi harian yang kita dapatkan itu, itu biasanya didapat dari orang baru. Ya, seperti itu. Yang dimaksud dengan konsep money game, seperti itu, konsep money game. Nah, jadi seperti itulah yang biasa kita temukan di bisnis pemasaran pada umumnya, terutama di Indonesia. Dia menggunakan sistem-sistem seperti ini untuk mencari alasan, atau untuk mendapatkan keuntungan besar dari masyarakat. Nah, jadi kita masuk ke dalam proses matrik sistem. Kita melihat perbedaan yang sangat jauh. Proses matrik sistem ini, ketika kita sambungkan matrik seperti ini, dia prosesnya akan acak. Karena kenapa? Dia memang sistemnya ada dua kaki di sini, tapi di sisi lain dia mempunyai batas atau risikelnya. Artinya dia akan terputus di sini dan tidak akan berlanjut ke bawah. Nah, setelah ini terputus, otomatis dia akan direndomkan, akan masuk kembali di titik sesuai dengan matrik yang ada diposisikan di atas. Sehingga pada akhirnya dia akan acak seperti ini. Nah, jadi konsep ini menarik. Kenapa? Karena banyak kita temukan tidak selalu upline itu berada di posisi atas. Banyak sekali terkadang ID itu di bawah kita, ID-nya lebih rendah. Nanti kita lihat. Nah, jadi inilah salah satu konsep bisnis pemasaran terbaru. penjaringan terdesentralisasi 100%. Pertama di dunia. Nah, jadi itulah alasannya kenapa sistem ini dibilang pertama di dunia. Karena memang belum pernah, siapapun tidak akan pernah menemukan konsep sistem seperti ini sebelumnya. Nah, kalau tadi kita melihat binari sistem, matahari sistem, trinari, bot sistem, dan lain-lain, ini adalah hal yang baru. Matrik sistem. Nah, matrik sistem ini hanya bisa diimplementasikan di blockchain karena dia sifatnya auto dan tidak bisa dikendalikan. Ketika kita menggunakan sistem ini dijalankan di sistem terpusat, development pasti tidak akan mendapatkan keuntungan karena bonusnya semuanya 100%. Seperti itu. Artinya, ketika kita mempunyai proyek terpusat menjalankan sistem seperti ini, kemudian kita menggunakan admin, perusahaan, dan segala macam, pastinya kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Karena sistem 100%, pembayarannya juga 100%. Dari hasil penjualan itu, tidak ada dana yang dikumpulkan. Nah, kita melihat perbedaan arus dananya. Nah, jadi sistem lama, sistem lama yang selama ini kita kerjakan, arus dananya itu terpusat, dikumpulkan ke wallet atau rekening terpusat. Dan kemudian dibagikan. Nah, jadi kita bisa melihat titik sentral di sini. Semua dana itu akan masuk semua ke sini, ke titik sentralnya. Nah, dari titik sentral inilah nantinya si member atau anggota akan melakukan proses WD, sehingga si titik sentral akan mengkompirmasi untuk melakukan pembayaran. Nah, kegagalan di dalam sistem ini atau dana terpusat ini biasanya adanya emosional di dalam sistemnya. Bisa jadi pada saat kita melakukan proses WD, ternyata dananya itu sudah digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pengembangan. Atau mungkin memang disengaja, karena memang dananya sudah terkumpul banyak, mereka sudah mendapatkan keuntungan, sehingga tidak ada proses pembagian dana lagi dari titik terpusatnya. Titik terpusat ini biasanya dikontrol oleh adminnya atau mungkin ownernya, seperti itu. Artinya, ini di dalam kekuasaan atau jurisdikasi kekuasaan tertentu di dalam sistem. Faktornya banyak sekali yang menyebabkan ini bermasalah, emosional, serakah, kemudian memang sudah direncanakan untuk diskemkan. Kemudian di dalam juga ini ada sandiwarah, mungkin setelah mereka mendapatkan banyak keuntungan, biasanya mereka menghubungi salah satu instansi untuk semacam diaudit atau mungkin digerbek, seperti itu, tapi pada intinya terkadang itu hanyalah sandiwara supaya sistem itu berhenti, seolah-olah bukan perusahaan yang memberhentikan, karena ada faktor eksternal. Tapi sebenarnya faktor eksternal itu, itu memang dibuat atau direkayasa, didesain supaya terkesan perusahaan itu tidak bersalah. Nah itu semuanya sudah kita kuasain, karena memang kita berada di dalam sistem itu sebelumnya, dan saya sangat paham dengan logika-logika market yang terkadang sengaja dihentikan, sengaja seolah-olah tidak masalah, seperti itu, seolah-olah orang luar yang bermasalah, atau mungkin seolah-olah dihack, seperti itu. Tapi terkadang itu dihack, nggak ada ternyata IT-nya sendiri yang melakukan itu, dan dipublikasikan ke mitranya, itu dihacker, misalnya seperti itu. Jadi ada banyak cara mereka mengabuli mitranya, yang pada intinya karena apa? Karena mereka sudah mencapai target. Di sini kita bisa melihat sistem proses. Sistem proses ini hanya mengalirkan dana langsung antar mitra, atau peer-to-peer. Jadi di sini sifatnya distribusi saja. Nah, distribusi inilah yang menggunakan teknologi. Karena tanpa teknologi ini tidak bisa dilakukan secara langsung, seperti itu. Nah, jadi ini yang menarik, karena memang proses ini tidak ada pengumpulan dana, dan dia hanya mengalirkan atau menyalurkan dana antar wallet. Sehingga tidak ada potensi yang namanya emosional di dalam sistem. Jadi teman-teman bayangkan ketika kita membuat proyek, kemudian ternyata proyek itu bombing, kebetulan kita ownernya, tahu-tahu di dalam rekening atau wallet kita itu ada uang ratusan miliar, seperti itu. Nah, ketika uang itu terkumpul, logikanya kita selaku owner untuk apa? Melakukan pengembangan. Pengembangan lagi, karena ada namanya emosional di situ, sifat seraka, kemudian memikirkan pengembangan yang semakin lama semakin sulit, bebannya semakin berat, seperti itu. Nah, inilah yang menarik, kenapa proses ini bisa dibilang tidak ada historikal buruknya ketika pengembangan menggunakan distribusi dana, bukan mengumpulkan dana. Oke, kita lanjut. Perbedaan sistem data dan kontrol sistem. Nah, di sini kita bisa melihat sistem lama, server data program atau data sistem kontrolnya itu terpusat atau sentral. Artinya ada servernya, kemudian server ini adalah tempat mengumpulkan programnya atau data-data kita, itu akan terkumpul di satu atau di sentral server, yang mana di sini pastinya akan mengalami pertama, semakin besar membernya, itu akan semakin berat. Makanya ketika sistem itu, sistem pemasaran itu bombing, biasanya teman-teman pasti pernah mengalami, jadi sering terjadi maintenance. Awalnya pertama kita join, bulan satu, bulan dua itu lancar banget, karena kapasitas servernya, bandwidth-nya itu masih tinggi, sehingga lancar ya, seperti itu jarang maintenance. Masuk ke bulan ketiga, setelah bisnis itu mulai booming, data semakin banyak disimpan, semakin banyak masuk, masuk itu IT-nya, kalau nggak senior, dalam kategori nggak memahami, itu bisa kewalahan. Bisa jadi dalam dua hari itu pasti maintenance. Karena mereka akan membersihkan historical clear CC-nya di dalam server itu, data-data sampah yang tidak digunakan, dibuang supaya servernya bisa berjalan normal kembali. Nah, jadi sistem seperti ini biasanya slow sistemnya atau low. Kemudian titik masalah itu single point of fail, jadi titik masalahnya itu terpusat. Jadi kalau seandainya sistem ini bermasalah, misalnya di-hack, titik sentral ini di-hack, itu selesai sistemnya, nggak akan berhenti. Kemudian menyalahi perizinan atau mungkin diganggu atau tidak sesuai dengan hukum, misalnya akan dihentikan oleh pemerintah. Karena pemerintah punya akses ke sini, karena mereka menguasai sistem, mereka juga ada tim sever-nya. Nah, jadi sehingga ini akan dimatikan dan sistemnya akan berhenti. single point untuk fail-nya. Jadi di sini juga bandwidth-nya itu tinggi untuk penggunaan server, karena dia terpusat di sini. Bisa-bisa ini malah kapasitasnya overload. Itulah yang terkadang itu membuat sistem itu sampai 2-3 hari baru selesai, sehingga mereka menambahkan kapasitas server-nya. Biasanya solusinya seperti itu. Nah, itu yang sangat tidak menarik. Jadi ketika kita semangat, tahu-tahu berhenti selama 3 hari, seperti itu. Hanya untuk upgrade server. Nah, kenapa mereka tidak sekalian meng-upgrade server sebelumnya? Karena proyek bisnis pemasaran ini biasanya dicoba-coba dulu. Jadi kalau memang sistem ini akan kira-kira bombing, ya baru mereka melakukan hal-hal yang signifikan, upgrade server, penambahan program, mungkin menambahkan tim IT-nya. Itu yang biasanya orang lakukan, seperti itu. Tidak semuanya langsung disiapkan, tim IT-nya banyak, server kapasitasnya tinggi, secure-nya ditingkatkan, sekaligus tidak pasti bertahap. Mereka lihat kondisi market-nya dulu. Kalau memang trust-nya banyak, ya mereka akan secara bertahap. Nah, itulah kelemahan dari sistem ini, server data terpusat atau program kontrol sistem terpusat. Nah, di sini yang kurang menariknya. Nah, kita bisa melihat bagaimana dengan sistem proses server data program dan sistem kontrol, jadi di sini menyebar atau desentralisasi. Nah, jadi desentralisasi atau peer-to-peer, jadi sistem ini pastinya sangat menarik. Nah, jadi di sini kecepatannya pasti tinggi, karena memang tidak ada kapasitas atau server terpusat atau tenaga terpusatnya di dalam domain server-nya. Jadi datanya itu tidak mengumpul, tapi menyebar. Kemudian tidak ada single point untuk fail-nya. Artinya, kalaupun seandainya kondisi di titik ini 5%, mau ngedrop, tapi di jaringan yang lain itu pool seperti itu. Nah, kalaupun seandainya di data atau di lokal ini dia 14%, tapi di jaringan lain itu ada 100% kapasitas. Nah, jadi dia akan saling menutupi atau backup. Anggaplah misalnya di Indonesia atau di kelompok tertentu, sistemnya rusak, seperti RT-nya yang lain akan backup. Ada ribuan node komputer yang akan backup. Nah, jadi pastinya kecepatannya akan selalu tinggi. Makanya di proses perhatikan jarang sekali terjadi error dalam kategori down seperti itu. Ada pun down terkadang itu biasanya di domain-nya, misalnya paling 3 jam atau 2 jam yang saya temuin. Tapi setelah itu recovery lagi. Karena datanya itu sebenarnya di blockchain. Tinggal di-refresh, klik refresh, dia akan pulih lagi seperti itu. Nah, beda halnya dengan yang server data terpusat. Nah, itulah yang menariknya di proses. Makanya kecepatan kita akses pun sangat tinggi. Nah, jadi karena dia sudah menggunakan sistem ini dan tidak ada titik terpusatnya, jadi secara keseluruhan untuk download atau upload di dalam jaringan itu selalu lancar. Karena memang ada banyak yang mendukung jaringan-jaringan yang ribuan node komputer akan mendukung sistem ini. Jadi ini tidak bisa dihentikan, karena tidak ada titik yang mau dihentikan. Anggaplah misalnya kita menargetkan titik node ini, tapi yang lain bagaimana seperti itu. Nah, jadi bisa dimatikan, tapi sangat tidak memungkinkan, karena cara mematikan artinya harus dimatikan semua node komputernya. Cara efektifnya ya matikan internet seluruh dunia, baru dia berhenti. Artinya sangat tidak memungkinkan sekali data ini atau sistem ini akan dihentikan seperti itu. Nah, jadi sistemnya adil ya di proses ini, join di awal bukan jaminan sukses di proses. Di sini saya lihat, kita akan lihat ID 6. Jadi di sini mitranya 10, dia mendapatkan 5 juta, 6 juta lah kita anggap. Artinya ID 6 ini, dia joinnya itu nomor 6. Jadi awal sekali. Nah, jadi di sini kita bisa melihat penghasilannya hanya 424 BUSD. Artinya, ini salah satu bukti, join di awal itu bukan jaminan untuk sukses di sini. Tapi beda halnya dengan konsep sistem yang lama. Jadi kalau teman-teman main di dalam bisnis pemasaran lama itu, masuk di ring 1 itu pasti dapat duit. Tapi risikonya kita akan merugikan orang lain. Seperti itu. Nah, jadi itulah sistem yang ada di proses, sangat adil. Kita bisa lihat, ID 211, dia jauh gap-nya atau join-nya. Setelah sekian ratus, baru ID 211 join. Tapi dia bisa mendapatkan 13 ribu BUSD dengan mitra 122. Artinya di sini bisa kita lihat, sistemnya sangat adil. Kenapa ID ini lebih banyak mendapatkan hasil? Karena mungkin dia kerja keras. Kemudian komitmen, konsisten, membentuk tim, memahami sistem, dan lain-lain. Mungkin kalau yang ini, mungkin santai seperti itu. Artinya keadilan itu ada di dalam sistem ini. Jadi jelas siapa yang bekerja, siapa yang melakukan bisnis ini, yang mengerjakan bisnis ini, pasti dia akan mendapatkan percepatan. Kita lihat lagi. 1472. Bayangkan gap-nya jauh, ribuan. Kenapa dia bisa mendapatkan banyak income? Nah, jadi 2 miliar ya. Hampir 3 miliar ya, kalau dalam rupiahnya. ID-nya sudah seribu lebih. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Ya, mungkin dia secara kapasitas lebih maksimal atau lebih memahami dibanding dengan ID 211. Atau mungkin dia mempunyai banyak follower, atau mungkin dia seorang motivator di negaranya. Sehingga dia banyak follower, pengikutnya banyak, melakukan pengembangan bisnis ini sama-sama, timnya kuat, sehingga dia akan mendapatkan income yang sangat luar biasa. Nah, jadi inilah salah satu keadilan sistem yang ada di bisnis pemasaran. Teman-teman tidak akan pernah menemukan sistem yang seadil ini. Jadi, ini yang menarik sebenarnya ketika kita pahami. Jadi, tidak ada salahnya kita melakukan secara maksimal, hasilnya tidak menutup kemungkinan akan maksimal juga, dan itu terbukti. Nah, kita bisa melihat ID yang lebih tinggi lagi. Di sini ID 42.961. Nah, kita bandingkan dengan ID 6, income-nya jauh lebih besar. Nah, di sini keadilan terjadi. Kenapa ID ini bisa besar income-nya? Ya, mungkin dia mempunyai banyak slot, walaupun dia tidak ada mitra. Artinya, dia mengeluarkan banyak dana, sehingga dia juga mendapatkan potensi yang maksimal. Nah, sedangkan inilah mungkin dia dananya kecil dan tidak mau melakukan seperti itu. Artinya hasilnya juga tidak maksimal. Nah, jadi hukum di dalam ekonomi di sini benar-benar berlaku. Kita bekerja, itu pasti mendapatkan hasil. Kita mempunyai dana, pasti kita juga mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, jadi sistemnya sangat adil. Ini hanya 4 ID yang kita tampilkan sebagai pembuktian. Pembuktian nyata. Teman-teman bisa melacak semua ID, menganalisa, melakukan riset. Karena bisnis proses ini kita enak melakukan simulasi riset dan macam-macam. Itu kena sifatnya sangat transparan. Semuanya bisa kita lacak. Semuanya bisa kita lihat. Seperti itu. Nah, di sini sistem random matriknya. Artinya banyak juga teman-teman yang bilang sistem ini adalah piramid. Kemudian, padahal kita sudah menjelaskan terkadang itu piramid itu biasanya dipakai di binari sistem yang akan membuat suatu gambaran bentuk segitiga. Nah, sedangkan di proses ini, sedangkan di proses ini, dia sistemnya hanya sebatas ini, terputus. Terjadi di sini, kemudian risikel, dan kosong kembali. Dan hasil dari risikel itu akan menyebar. Entah nempel di ID mana nantinya. Itu tergantung dari kondisi matrik pada saat itu. Nah, kita bisa melihat ID 42961. Ini adalah matriknya. Tapi kenapa di dalam matriknya ini malah banyak sekali ID yang malah lebih dia yang duluan join, artinya. Logikanya, kalau berdasarkan sistem lama, 1805 ini harusnya berada di atas. 4071 ini berada di atasnya lagi, seperti di atas sini. Dan tidak akan pernah berada di posisi orang yang baru join, seperti itu. Nah, inilah salah satu pembuktian bahwa sistem ini memang tidak ada kategori konsep yang dulu-dulu. Siapa yang join duluan, ya pasti posisinya di atas, di dalam struktur jaringannya. Nah, di sini kita bisa melihat pembuktian nyatanya. Dan ini hanya ID ini, ada banyak ID ya, bukan satu saja. Ini kita tampilkan sebagai contoh saja. Teman-teman bisa analisa sendiri, karena semua ID bisa diloginkan. Bisa diklik matriknya, bisa dilihat historinya, kapan transaksinya, semuanya bisa. Nah, jadi silakan melakukan riset sendiri. Ini sebagai gambaran, pembuktian, bahwa apa yang dibilang, apa yang dipahami orang, yang menganggap konsep sistem matrik ini disamakan dengan konsep yang mereka jalankan sebelumnya, itu sangat jauh berbeda. Banyak sekali kita bisa membuktikan by datanya, baik itu tentang teknologi, ataupun sistem yang bisa kita klarifikasi berdasarkan data. Oke, di sini teman-teman yang sudah tergabung di PORSES. PORSES ini punya kursus akademi. Jelajahi kursus akademi, belajar dari pemimpin PORSES terbaik, dan tumbuh menuju impian Anda. Jadi teman-teman selain mengakses BUSD.PORSES.IO, atau domain utamanya PORSES.IO, teman-teman sebenarnya materi itu ada di community.PORSES.IO, support.PORSES.IO. Nah, di sini juga ada tutorial, ada mindset dan skill, ada platform overview-nya, building team-nya, pengembangan team-nya juga ada. Nah, jadi marketing-nya juga ada, teknologinya ada, dibahas gitu. Nah, jadi ketika teman-teman bisa memahami atau menguasai materi-materi di dalam ini, artinya inilah support system yang sebenarnya, yang ada di PORSES. Nah, jadi di dalam materi di dalam sini, bukan hanya materi terpusat, artinya yang materi diciptakan oleh si pengembang. Materi yang ada di dalam sini, itu adalah kumpulan materi seluruh dunia yang dipilter, yang baik itu akan dirilis ke sini, dan bisa digunakan oleh komunitas PORSES. Nah, jadi materinya pun itu terdesentralisasi, artinya bukan materi yang datangnya itu dari LADO, bukan, tapi di dalam sini adalah materi sumbangsi dari leader-leader profesional, yang punya pemahaman, skill, dan pengalaman mereka bagikan di dalam sini. Nah, teman-teman, kalau memang punya materi yang bisa membantu orang lain, yang bisa memberikan ilmu kepada orang lain, bisa dimasukkan ke sini, menggunakan bahasa Inggris, atau Eropa, Rusia, seperti itu, nah nanti akan diseleksi sama mereka, kira-kira ini materi bagus nggak, berbobot nggak, nah ketika itu bagus, seleksinya sesuai, tidak ada mengarah ke promosi individu, itu akan dimasukkan ke dalam sini, dan bisa digunakan, dan bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu. Nah, jadi, proses ini, International Community Global Desentralisasi Ekosistem, jadi ekosistem di dalamnya ini desentralisasi, di sini juga ada community, kemudian prosesnya, penjelasan proses X3, X4, kemudian ada nilai proses spot-nya, ada nilai luhurnya yang harus kita ikutin, atau kode etiknya di sini, kemudian community rule-nya juga ada, di sini ada tutorial, tip, story, news, content, jadi, di dalam proses ini juga ada hukumnya, jadi konten-konten yang ada di proses ini, ada aturan tertentu yang harus kita ikutin, dan lengkap banget ya, jadi semuanya itu sudah diantisipasi, artinya baik dari sisi hukum, membahas sisi tentang copyright, dan lain-lain, itu semuanya ada di sini, tinggal dibaca, di-translate, kalau belum bisa memahami bahasa Inggris, seperti itu. Jadi, itu yang menarik ya sebenarnya. Jadi, itu materi malam ini, yang mana sengaja kita sampaikan, untuk pemahaman, untuk menyetandarkan pemahaman power team. Nah, jadi, power team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia. Poses power team itu, ada YouTube channelnya juga, untuk semua materi, ada di Poses Power Team, kemudian, kita juga grup Facebooknya ada, Poses Indonesia, kemudian, tim leadernya juga banyak, ada di seluruh provinsi, kemudian, di sini juga ada telegram channel, nah, teman-teman juga bisa mengakses communityprocess.io, ada juga channel pusatnya global, internasional, telegram global internasional juga ada, ada puluhan ribu anggota di sana, teman-teman bisa bergabung di sana. Nah, jadi, itu saja materi malam ini, dan semoga bisa dipahami, dan membantu, dan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan murni apa yang kita sampaikan ini, tujuannya baik ya, untuk membahas, apa yang belum kita ketahui, belum kita pahami selama ini, yang terkadang kita membagi pelagakan sistem, yang terkadang itu ternyata, malah merusak orang lain, seperti itu. Sebenarnya itu poinnya. Jadi, proses selama ini lebih baik, lebih banyak manfaatnya, dibanding merugikan orang lain, karena memang tidak ada potensi, atau semacam faktor penipuan di dalam sistem ini, sifatnya sangat transparan, tidak ada menguntungkan orang tertentu, sistemnya sangat adil, Lado sendiri itu sama seperti kita, statusnya mitra, dan dia juga melakukan pengembangan, tim lidernya, atau tim ring satunya juga banyak di seluruh dunia, dia adalah leader internasional, dan mempunyai follower cukup banyak, jadi dia membuat sistem ini agar semua orang bisa menggunakan, berkreasi, jadi poinnya di dalam proses alatnya itu diciptakan, kitalah yang berkreasi, berkreasi melakukan pengembangan, membentuk tim, membentuk nilai jual individu, nilai jual tim, kemudian menyampaikan informasi tentang kriptokaransi blockchain, jadi kreativitas kita, ilmu kita itu dibagikan, dengan melalui sistem yang dibuat ini, dari alat yang dibuat ini, seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi malam ini, dan next session-nya, mungkin ada tim lidernya yang ingin menyampaikan, sesuatu dipersilakan, dan ada sesi tanya-jawab juga, ketika ada yang ingin ditanyakan, dan belum terjawab, sampaikan, kita sama-sama sharingkan di Zoom Akademi malam ini. Oke, sekian, terima kasih. Sukses selalu untuk Power Team. Kita fokus semangat, komitmen, dan konsisten, apa yang kita lakukan di sini, sekali untuk selamanya, bahkan untuk generasi berikutnya, secara ilmunya. Oke, thank you. Terima kasih Pak KNC, yang sudah memberikan pencerahan, terhadap sistem matri kita, kelebihannya, dan hal-hal yang mungkin menjadi bahan kita semua di sini, membandingkan sesi positif logika, secara bisa diterima dengan akal kita, tentang kelebihan foresas ini, dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita menjelaskan, foresas ini tidak dengan emosional, tetapi kita dengan menjelaskan dengan logika teknologi. Pada prinsipnya tidak ada yang abadi, kecuali perubahan. Dan perubahan yang terjadi di dalam foresas ini adalah perubahan dari teknologi yang internet, baru kita kenal 30 tahun yang lalu, di tahun 80-an, berkembanglah revolusi teknologi sampai sekarang ketiga, kita mengenal teknologi blockchain. Dan blockchain ini baru 10 tahun. Dan kita adalah orang-orang pertama yang mau belajar, sebagai orang pertama yang mau belajar tentang blockchain dan di dalam komunitas smart contract foresas. Sekarang materinya sudah kita terima. Kalau ada yang masih belum jelas, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyudutkan kita, silakan ditanyakan. Karena di sini kita tidak cari menangnya, tetapi kita mencari kebenaran atau tentang kelebihan dari foresas. Buat teman-teman sekalian yang mau open mic, saya persilahkan untuk membuka mic. Saya kasih anu dulu. Saya kasih akses untuk unmute, tetapi tolong di-unmute jika Anda ingin bertanya atau bercerita, atau mungkin sekedar memberikan motivasi. Saya persilahkan Bapak-Ibu sekalian, saya sambil belum sampai rumah, dan sponsor saja. Terima kasih telah menonton!